selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kali ini saya akan membahas cara memasang parabola dengan mudah sebelum kita membahas tentang cara pasang parabolanya terlebih dahulu saya disini menjelaskan tentang LNB nya dulu oke seperti kita ketahui LNB adalah bagian yang penting dalam penerimaan sinyal nah untuk LNB kita tidak boleh masang sembarangan tentu ada cara-cara yang harus kita patuhi yaitu pertama kita lihat itu di posisi di tengah itu ada besi melintang besi melintang ini wajib menghadap ke barat timur boleh begini yang penting posisinya yang penting posisinya barat dan timur ya oke kemudian eh nah apabila kita menggunakan satu LNB maka cukup kita pasangkan di posisi sini dengan dengan bawahnya menghadap ke dengan posisi dengan posisi bawah menghadap ke barat dan timur ya dengan posisi barat menghadap ke bawah dan eh nah ini sejajar ini ini garis ini usahakan garis ini usahakan sejajar dengan dengan baut ini oke jadi garis ini garis yang di dalam lubang ini ya nah sejajar dengan baut ini oke jadi 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 nantinya nantinya disini disini akan menghadap ke barat atau timur barat atau timur atau timur sama saja ya sama saja yang penting panas patokannya di di besi tengah itu oke jelas ya nah untuk untuk pemula biasanya kita kita masang telekom dan palapan disini kita kita fokusnya sebagai telekom dan objeknya sebagai palapan untuk yang 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 parabolanya 6 feet maka ini dirapatkan sampai mentok dan disini ini tetap disini gak bisa beser dan dirapatkan ini 6 feet untuknya 7 feet ini di tengah 8 feet di tengah 9 feet di ujung sini ya dengan ketentuan ini tetap garis melintang ini tetap menghadap ke barat dan timur patokan disini juga patokan disini juga patokan disini juga ini menghadap ke barat dan timur jadi ini lulus oke sampai disini paham ya jadi kalau ada yang gak paham silahkan pertanyaan di kolom komentar nanti dijawab satu persatu oke sebelum kita kita memulai praktek langsung ke lapangan ada baiknya kita mempelajari posisi satelit dulu nah seperti kita ketahui sebelum masuk ke bola kita harus mengetahui berapa derajat posisi satelit itu nah untuk cara mudanya begini apabila satelit itu berposisi di bawah 90 derajat maka posisi satelit itu di barat apabila lebih dari 90 derajat maka posisi satelit itu di timur dan apabila pas 90 derajat maka posisi satelit itu pas di tengah nah untuk kita yang berada di Indonesia paling barat tinggal geser aja ke dari patokan utama misalkan satelit IKOM 78, sekian maaf kalau salah ada koreksi ya berarti 78 kan berarti di bawah 90 di bawah 90 berarti itu barat ya kan nah cari aja sekitar 78 derajat kira-kira atau kalau enggak pakai 100 derajat kira-kiranya 78 derajat itu kayak gimana kalau ada ketemu matikan sebentar nah terus jika Anda berada di posisi paling barat di Indonesia agak paling timar di Indonesia tinggal digeser ya naik atau turun dikit jadi kita enggak usah pakai teori-teori yang berlibat oke nah jadi ini 0 derajat ini 80 derajat ini 90 derajat ya maka satunya pasti tengah apabila di bawah 90 berarti satelitnya ada di di barat ini barat jadi tinggal diukur aja tinggal diukur aja nah apabila dia lebih dari 90 derajat berarti satelitnya di timur oke gitu aja caranya cara gampangnya kita enggak usah pakai teori-teori yang berlibat segala macam jadi nanti kalau kalau udah misalkan kayak tadi yang saya bilang ya misalkan satelitnya berada di 78 derajat oke teko misalkan 78 ya kita ukur pakai pakai busur 78 kayak gimana sudah ketemu miringnya ya kita sesuaikan para bola kita kita miring sesuaikan nah jika anda berada di Indonesia paling timur atau Indonesia paling barat ya tinggal gesernya naik atau turun diknya kita masuk ke teori-teori yang berlibat oke untuk masuk para bola kita usahakan tiang ini harus tegak lurus ya nah kalau kita ragu menegak lurus apa enggak ya kita harus pakai water pass kalau enggak ada waktu pakai water pass ya sekira-kiranya aja oke oke kemudian yang harus kita perhatikan posisi ini 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 harus utara selatan utara selatan utara selatan ya kan nah utara selatan sedangkan yang ini adalah posisi barat timur ya kalau ini udah utara selatan ini temanis barat timur karena ini jarak ini tegak lurus ini tegak lurus dengan ini ini tidak lurus ini kalau ini udah pas pas barati apa udah pas utara selatan ini ini juga pas di pas barat timur nggak akan mungkin melencek jadi terserah mau patokan ini dulu ke barat timur atau patokan ini dulu ke utara selatan terserah oke lnb lnb yang garis satu melintang itu nah itu itu ke barat timur ya kan yang lainnya ya disesuaikan aja ya jadi besi melintang itu ke barat timur nah patokannya lnb nya ya itu garis dalamnya yang seperti yang tadi saya jelasin sebelumnya oke itulah tip-tip dari saya cara memasang parabola dengan gampang dan mudah tanpa teori yang berlibat jika rekan-rekan sekalian ada yang belum paham silahkan tinggalkan komentar di bawah kita bahas sama-sama kita belajar sama-sama oke jangan lupa di subscribe ya biar channel ini terus berkembang ya kan kita juga saling bisa berbagi pengetahuan oke terima kasih